Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Muluk Sejarah Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Bersekutu dengan Iblis Cerita kali ini ditulis oleh Restu Wiraat Maja Nantinya kalian juga bisa mengunjungi treat beliau secara langsung ya teman-teman Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama Kita langsung saja menuju ke ceritanya Treat pada kali ini menceritakan tentang kememberokan sebuah keluarga Karena bersekutu dengan Iblis ketika hendak menguasai jabatan sesaatnya Kalian pasti penasaran dengan ceritanya Ya sudah mari kita simak ceritanya Pada cerita kali ini si penulis menuturkan demikian Kalian bakal dikasih tahu secara detail tentang kehidupan anak konglomerat Lalu beserta sikap dan juga karakter mereka Ada beberapa sudut pandang mengenai kesosialan Perekonomian serta perspektif Implementasi kehidupan terhadap masyarakat Dan awal membangun karir Lalu juga dengan ritual-ritual kesuksesan diri Hingga menjatuhkan banyak korban Kalau kata saya Ini sama saja kayak nyepil Tapi cerita ini dari narasumber yang jujur dia merasa sakit hati Akan terjadinya kejadian ini Treat kali ini bisa saja saya hapus Karena saya takut terjadi fitnah besar Saya hanya menulis apa yang ditulis narasumber lewat saya Lalu beginilah ceritanya Namun pada cerita kali ini Seperti biasanya nama toko sudah disamarkan Untuk menjaga privasi masing-masing Bismillahirrohmanirrohim Pemilihan kubu desa B Sorak-sorai para pendukung simpatisan Bapak Hamid Dalam memenangkan pemilihan kubu Membuat kejutan yang sangat luar biasa Rana pemerintah yang akan didudukinya Bernilai sangat anggun Dan estetik di mata para calon yang telah gugur Tidak, tidak mungkin Tidak, tidak mungkin pokoknya Tidak mungkin dia bisa menang Ah, tidak mungkin Tidak mungkin dia bisa menang Kita telah mendapatkan banyak suara di beberapa tempat Kenapa dia yang menang? Tanya Pak Ridwan Bu Istiana menangis terseduh-seduh Melihat tingkah suaminya yang sudah tidak waras lagi Pak, sabar pak Tangis Bu Istiana Bu, aku yakin bu Dia itu main dukun bu atau main cenayang Kenapa ibu malah membela Pak Hamid bu? Kenapa? Tanya Pak Ridwan Ibu gak bisa berbuat apa-apa lagi pak Kita sudah tersandung kepada kekalahan pak Mana mungkin kita akan mengandu hal ini? Tanya Bu Istiana Pak Ridwan Pak Ridwan mendekati Bu Istiana Sambil mencekik leher Bu Istiana Jadi ibu lebih percaya dia yang menang Dibandingkan suamimu sendiri ya? Apa ibu gak percaya sama suami sendiri? Tanya Pak Ridwan dengan nada geram Gaila mengintip pergolakan orang tuanya itu Dengan sangat ketakutan Dia hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa Ibu percaya dengan Pak Hamid Ibu percaya dia Apa jangan-jangan ibu disuap olehnya? Pak Ridwan terus mencekik batang leher Bu Istiana Hingga dia kesulitan untuk bernafas Lebih baik ibu mati Teriak Pak Ridwan sambil membanting tubuh istrinya Hingga mementur lantai Darah segar telah keluar dari kepala Bu Istiana Gaila yang melihat itu berteriak dengan sangat kencang Dia langsung menuju ke arah ibunya Yang sudah tidak sadarkan diri lagi Pak Ridwan menyesali perbuatannya Aku bukan pembunuh Aku bukan pembunuh Aku bukan pembunuh Bu Ibu Bangun Bu Ibu bangun Gaila Dengar papa nak Dengerin papa Diam kau bajingan Jangan pernah memanggilku sebagai anakmu lagi Kamu lebih bajingan daripada Pak Hamid itu Bu Istiana ternyata masih bernafas Namun kondisinya sudah sangatlah kritis Dia pun dibawa ke rumah sakit Atas bantuan para warga yang melihatnya Para warga segera membawa Pak Ridwan ke pihak yang bersangkutan Kasus ini menjadi kasus yang sangat-sangat mengerikan di panggung politik Kemudian singkat cerita berlokasi di SMA 1 kelas 12 IPA Selamatnya Mawar Bapak kamu sudah menang menjadi kubu di desa ini Semoga kamu bisa memperbaiki semua infrastruktur yang ada di sekolah Ujar Ibu Titi Terima kasih Bu Saya juga berterima kasih karena guru-guru D SMA 1 ini mendukung penuh Bapak saya Senyum Mawar Tangan Kayla bergetar dengan kuat Dia memegangi pulpennya dengan sangat kencang Seolah-olah itu adalah pisau yang akan digunakan untuk menusuk leher Mawar dari belakang Lagian juga Bapakku menang dengan adil kok Emangnya Bapaknya si Kayla yang fitnah Bapakku pakai jasa dukun Ucap Mawar disambut tawaan seluruh kelas Ibu Titi pun tertawa juga mendengarnya Bapakku kalah karena memang dicurangi Teriak Kayla sambil bangkit dari tempat duduknya Oh Jadi kamu mau mengandungkan hal ini kepada pihak yang terkait Kamu punya bukti apa Untuk ditunjukkan kepada KPU Ucap Mawar dengan sombongnya Kayla mendekati Mawar sambil membawa pulpen di tangannya Seandainya ibuku tidak sakit Bapakku tidak gila Dan aku anak orang kaya Aku akan menjadikanmu budak di rumahku Untuk mengurusi anjing-anjing peliharanku Teriak Kayla Mawar meringsek maju ke arah Kayla Eh Sambil menurunk Kayla Kayla terjatuh karenanya Seluruh murid panik melihat pertengkaran mereka berdua Kamu mengira Dengan koneksimu yang rendah itu Hartamu yang sedikit Dan kemudian keluargamu yang sudah hancur Kamu bisa mengalahkanku Aku yang telah mendanai seluruh infrastruktur sekolah ini Itu pun karena siapa Itu karena bapakku Teriak Mawar sambil menginjak perut Kayla Kayla kemudian merasa kesakitan Aku memang tidak punya bukti untuk itu Namun jika semua ini aku arahkan dan ajukan kepada BPD Mungkin pelantikan bapakmu akan tertunda Senyum Kayla Sialan Mawar terus menginjak-ginjak perut Kayla Seluruh murid yang menjaksikan itu berusaha untuk menghentikannya Pagi yang kelam bagi Kayla Dia adalah korban sekaligus orang yang terfitnah Kayla terdiam berpaku kepada keadaan yang tidak mendukungnya Dia tidak merasa bersalah Akan apapun yang dia lakukan Kayla Ibumu itu orang baik nak Berhentilah untuk mengotori reputasi kebaikan ibumu Jangan pernah mendekati keluarga Mawar yang memiliki koneksi besar di desa ini Ucap Pak Bani selaku kepala sekolah Kayla menatap wajah Pak Bani dengan tatapan mengerikan Hukum mana Pak yang adil terhadap orang yang tertindas Hukum mana Pak coba yang bisa meratakan kepada manusia yang jelas-jelas bersalah Lalu hukum mana yang tidak goya jika disuap dengan ratusan juta uang haram Teriak Kayla Prak Kayla kemudian mendapatkan tawaran keras Lagi-lagi hak-haknya untuk menyuarakan kebenaran di bungkam Negeri ini penuh berdebah yang haus akan uang Kayla meneteskan air matanya Apa yang bisa kamu perbuat dengan sekolah ini ya? Bapakmu gila Ibumu koma Bahkan kamu tidak memiliki sanak saudara Teriak Pak Bani Kayla menangis sambil memegangi pipi kanannya Kamu tahu Kita beruntung didukung oleh keluarganya Mawar Dia kayak raya Punya segalanya Sarana dan prasarana sekolah ini itu tercapai dan juga memandai Sedangkan kamu Hah? Kamu hanyalah lalat yang terus mengganggu keheningan kita semua Sekarang kamu pilih Mau tetap lanjut bersekolah di sekolahan ini Dengan syarat mematuhi seluruh aturan atau kamu pergi dan keluar dari sekolah ini Dengan tanpa terhormat Ucap Pak Bani Kayla langsung menuju kaki Pak Bani Dia bersujud meminta ampun agar tidak dikeluarkan Pak Tolong Pak Jangan keluarkan saya Pak Saya janji Pak Saya akan berusaha dengan baik Iya Pak Saya salah Pak Saya emosi karena ibu saya terluka akibat ulah bapak saya Saya juga tahu posisi saya Pak Tolong Pak Jangan keluarkan saya Ucap Kayla sambil memohon-mohon kepada Pak Bani Pak Bani mendorong tubuh Kayla hingga tersungkur di lantai Orang miskin tidak tahu diri Jika tidak mampu untuk membantu Jangan pernah berani-beraninya menyuarakan kebenaran di negeri ini Jelas Pak Bani Dia pun meninggalkan Kayla sendirian Di ruang kepala sekolah pada hari itu Kayla kemudian tertunduk pada kenyataannya Dia hanyalah seekor lalat yang mengganggu keheningan seluruh murid kaya raya di SMA 1 Comohohan dan hinaan terus dilemparkan kepada seluruh murid kepada Kayla Dasar lalat Dasar orang miskin Dasar belagu Sadar dirilah Dasar miskin Kayla berjalan seakan tidak bernyawa Ada tapi kosong pada hatinya Pikirannya tidak sama dengan hatinya Raganya tidak bergerak sesuai nalurinya Mulutnya pun tidak bisa berkata sesuai perasaannya Kenapa hidup ini menyengsarakan? Apakah neraka sudah tercipta di dunia sekarang? Kayla kemudian menabrak seseorang yang tidak dikenalinya Rag! Kai, kamu kenapa? Tanya Septian Enggak kok, gak apa-apa Kok, tapi kamu merah? Kamu ditampar siapa? Siapa yang menabrak kamu? Tanya Septian Gak ada kok Tadi aku nabrak pintu Jadi lebam begini Maaf ya Ucap Kayla kemudian dia berlalu pergi Selama di sekolah Kayla hanya menundukkan kepalanya Seluruh pelajaran yang diberikan oleh guru Tidak ada satupun yang masuk ke dalam otaknya Baik anak-anak Jangan lupa Kita akan ketemu lagi besok Persiapkan diri kalian untuk menuju ujian nasional Ucap Pak Ismet Kayla membereskan seluruh barang-barangnya Dan dia paham betul bahwa nanti akan ada ujian nasional Kayla Kemari nak Ucap Pak Ismet Kayla menuju ke arah Pak Ismet Ada apa pak? Tanya Kayla Hari ini kamu tampak tidak bersemangat nak Apa ada masalah? Tanya Pak Ismet Anu pak? Saya kurang enak badan Ucap Kayla Pepe kamu lembang nak Kamu habis ditamar siapa? Tanya Pak Ismet Kayla hanya menunduk sambil meneteskan air matanya Dia tahu Pak Ismet mengerti akan perasaannya Kamu ditamar siapa Kayla? Tanya Pak Ismet Maaf pak Saya harus pergi ke rumah sakit Saya harus menunggu ibu saya yang sedang koma Ucap Kayla Oh baiklah baiklah silahkan Kayla pamit untuk pergi Lalu kemudian di gerbang sekolah Septian sudah menunggu Kayla sambil memanaskan motornya Kayla Kamu mau pulang? Tanya Septian Iya kenapa emang? Tanya Kayla balik Aku antar ya Tanya Septian Nggak, nggak usah Aku sendiri aja kok Lagian ini mau langsung ke rumah sakit Jawab Kayla Oh ya sudah Kebetulan aku juga ingin menjenguk ibu kamu Apa nggak keberatan aku ingin menjenguk ibu kamu? Tanya Septian Nggak, nggak kok Tapi aku takut Mawar tahu Kamu tahu kan? Mawar suka sama kamu? Ucap Kayla Aku tidak suka sama wanita yang sombong Mau secantik apapun juga Dia tetap tidak baik menurutku Kayla hanya terdiam Dia takut kalau menerima ajakan Septian Dia akan terkena imbasnya Bagaimana? Mau tidak? Tanya Septian Kayla mengganggu dan kemudian Septian pun tersenyum atas jawaban sederhana Kayla Kayla dan Septian menuju rumah sakit Dan tidak lupa pula Septian mampir ke tempat buah-buahan dan juga makanan untuk Kayla dan juga ibunya Sesamanya di rumah sakit, Kayla terkejut ketika mendapati seorang wanita menjerit dengan keras Karena suaminya meninggal dunia Para suster membantu menenangkan wanita itu Kayla kemudian berhenti sejenak Septian pun ikut berhenti sambil memandangi wanita yang sedang menanggisi kepergian suaminya itu Suamiku disantet Dia disantet sus Tangis wanita itu Kayla terkejut ketika mendengar kata santet Dari ucapannya Yan Kamu yakin santet itu masih ada yan? Tanya Kayla Kenapa kamu nanya begitu kepada aku? Tanya Septian Aku yakin Bapakku juga ikut terpengaruh dalam ilmu hitam Bisa jadi Dia gila akibat disantet oleh seseorang Ucap Kayla Loh Kok kamu gitu bilangnya? Tanya Septian Ilmu hitam itu Tidak memandang bulu Dia akan menyerang dan juga menghancurkan kehidupan korbannya Jelas Kayla Wanita itu masih menjerit dan berteriak memanggil nama suaminya Sus Tolong sus Tolong bantu saya Anak saya juga akan menjadi korbannya sus Tolong sus bantu saya Keluarga saya akan disantet lagi sus Tangis wanita itu Kayla ingin mendekat ke arah wanita itu Namun Septian menarik tangannya terlebih dahulu Kayla Sudah Kita kesini kan mau menjengung ibu Tapi yan Orang itu Ucap Kayla Itu bukan urusan kita Kita akan membantunya jika kita sudah menyelesaikan tugas kita Ucap Septian Kayla menggangguk dengan paham Dia pun kemudian menuju ke ruangan ibunya Disana ibunya masih terbaring sangat lemah Belum ada tanda-tanda pemulihan sama sekali Yan Apa kita berdosa Jika kita memainkan ilmu hitam demi menyelamatkan diri sendiri Tanya Kayla Loh Kok kamu gitu ngomongnya Tanya Septian Ilmu hitam melawan ilmu hitam Santet dilawan dengan santet Apa itu bisa Tanya Kayla Menurutku sih bisa Kayla kemudian memegangi kaca jendela Dan hanya bisa melihat ibunya dari kejauhan Bu Maafin Kayla ya Ucap Kayla Septian mengusap-ngusap ramut Kayla Mereka berdua pun kembali lagi untuk pulang Di tengah-tengah perjalanan Dia mendapati bisikan para suster Di tengah-tengah perjalanan Dia mendapati bisikan para suster akan gosip santet Dalam pemilihan kubu di desanya Kamu tahu Suami dari wanita itu adalah Tim sesnya Bapak Anwar Yang terkenal itu Dia rela mati-matian Untuk memenangi pemilihan kubu Tapi sayang Dia terkena santet Hah Kok bisa ya Emang Praktik seperti itu masih ada untuk menuju kursi politik Tanya temannya Wah Sangat banyak Kebobrokan politik kita itu Salah satunya adalah saling membunuh Ketika pemilihan berlangsung Jelas suster itu Kayla dan Septian mendengar sekilas ucapan mereka Kayla terhenti dan memandangi kedua suster tersebut Yan Kamu bisa gak pulang dulu Tanya Kayla Kamu mau kemana emangnya Tanya Septian Aku mau ke tempat wanita itu Siapa tahu ini ada kaitannya dengan Bapak Istirahat dulu ya Terima kasih orang-orang baik Kayla bersikeras untuk mencari informasi terkait Bapaknya Dia tahu dan mungkin Bapak ada kaitannya dengan paslon kubu yang lain Sus Tahu alamat ibu yang suaminya barusan meninggal apa tidak Tanya Kayla Oh Di jalan S RT8 RW2 Jawab sang suster Terima kasih Sus Kayla langsung berlari untuk mencari angkot Septian tertinggal di belakangnya Kai Kayla Tungguin Teriak Septian Kayla tidak memperdulikan Septian sama sekali Dia langsung menaiki angkot untuk menuju ke rumah wanita Yang suaminya baru meninggal di rumah sakit tadi Septian segera mengejar arah angkot itu Namun sayang Dia harus tertahan dan kehilangan jejak angkot itu Dikarenakan terhenti oleh lamu merah Ah Sialan Teriak Septian sambil memandangi lamu merah Yang masih berada di detik 30 Kayla terus menatap kanan kiri jalan Untuk mencari alamat wanita itu Pak pak kiri pak kiri Teriak Kayla Angkot pun kemudian terhenti Tepat di jalan es yang dimaksud Kayla segera membayar Dan langsung masuk ke rumah penduduk yang sangat sepi Kok sepi ya Tanya Kayla Di sepanjang tembok warga Banyak terpasang poster-poster yang berisi Tentang dukungan terhadap Bapak Anwar Dan kemudian pada tembok itu tertulis Dukung Anwar Saifuddin Sebagai kuhu di desa yang lebih bersih Dan juga bersinergi Kayla terus masuk ke dalam Untuk mencari tahu alamat yang dimaksud Setiap dia menemukan warga Dan menanyakan keberadaan wanita yang dimaksud Warga itu langsung berlari Dan kemudian menutup pintu Mereka tahu bahwa suami dari wanita itu Adalah korban santet Karena menjadi tim ses dari Bapak Anwar Akhirnya dia pun menemukan sebuah rumah Yang persis dengan alamat yang diberikan Oleh suster tadi Kayla kemudian menutup pintu Tidak ada jawaban sama sekali Pintunya masih tertutup dengan rapat Ketukan kedua juga sama Kayla masih memandangi sekitaran rumah Para warga banyak yang mengintip tingkah Kayla itu Dari dalam rumahnya Barulah tepat ketika ketukan ketiga Seorang wanita yang persis ditemuinya di rumah sakit Keluar Bu Maaf bu mengganggu Ucap Kayla Mau apa kamu kesini Kamu mau menghancurkan hidupku ya Kamu tidak membelaku ketika berada di rumah sakit Kamu pecundang Teriak wanita itu Nama saya Kayla bu Saya mau mengobrol dengan ibu Ucap Kayla Mau ngobrol apaan Tanya wanita itu Kayla kemudian memandangi sekitarannya Bisa ngobrolnya di dalam aja bu Aku khawatir Rahasia ini terbongkar oleh para warga yang ada disini Ucap Kayla Wanita itu mempersilahkan Kayla untuk masuk Masuk Begitulah ucapnya Kayla masuk terlebih dahulu Dia memperhatikan dengan jelas para warga yang masih mengintip di luaran Lewat jendela rumahnya masing-masing Brak Pintu rumah ditutup dengan keras oleh wanita itu Kayla sangat terkejut Mendengar suara pintu yang ditutup dengan keras oleh wanita itu Siapa namamu nak? Tanya wanita itu Nama saya Kayla bu Ada perlu apa kau kemari? Aku ingin menanyakan bu Tentang penelitian kuhu yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu Jelas Kayla Wanita itu kemudian mempersilahkan Kayla duduk Kayla masih menggunakan baju SMA-nya Kamu dari SMA 1? Tanya wanita itu Iya bu Bagaimana ibu bisa tahu? Tanya Kayla Rata-rata murid disana adalah murid anak orang kaya Dilihat dari tampangmu Kau sepertinya tidak termasuk Kayla tergenjut mendengarnya Bapakku kalah dalam pemilihan kubu bu Ibuku sekarang ini sedang koma Aku memang bukan berasal dari serata orang kaya bu Jelas Kayla Bapakmu kalah dalam pemilihan kubu Siapa namanya? Tanya wanita itu Pak Ridwan bu Pak Ridwan Wanita itu memasang ekspresi takut Kenapa bu? Tanya Kayla Tidak Tidak ada apa-apa kok Perkenalkan Nama saya Roshida Saya adalah tim sukses dari Bapak Anwar Aku dan suamiku berusaha memenangkan Bapak Anwar dalam pemilihan kubu Salah satu saingan terberatnya adalah ya Bapakmu sendiri Jelas Roshida Jadi Bapak adalah rival dari Pak Anwar? Tanya Kayla Tidak juga Di antara mereka berdua tampak damai Bahkan saling mensupport satu sama lain Walaupun itu melanggar kode etik pemilihan Namun semuanya menjadi hancur ketika hari itu tiba Jelas Roshida Kenapa bu? Tanya Kayla dengan penasaran Bapakmu dan Pak Anwar dicurangi oleh salah satu paslon Yang sekarang menduduki kursi kubu yang dimaksud Maksud ibu Bapak Hamid Dari mana kau tahu? Bapak yang bilang bu Sebelum dia masuk RSJ Dia bilang kepada ibu tentang itu Bu Roshida terdiam sebentar Dia kemudian memandangi wajah suaminya Suamiku ditugaskan untuk mencari tahu tentang keberadaannya Namun dia tewas setelah tahu isi dari hasil yang dimaksud Jelas ibu Roshida Kayla masih mendengarkan lanjutan penjelasan dari Bu Roshida Semua kursi politik itu tidak ada yang bersina Jika dia menang karena uang Bisa juga dia menang karena kuasa ilmu hitam Yang menjadikan sebagai dukungan terbesarnya Namun beberapa juga ada yang menang dengan cara yang benar Jelas Bu Roshida Kau tahu kan kebenarannya Kayla Ini menyangkut seluruh keluargamu Jika tidak semuanya akan hancur Ucap Bu Roshida Apa maksudnya bu? Tanya Kayla Dia menggunakan seorang cenayang wanita Tidak ada yang bisa mendekatinya Suara langkah kakinya bisa membuat orang takut Ibu pernah bertemu dengan cenayang itu Bu? Tanya Kayla Aku belum pernah Namun suamiku pernah bertemu dengannya Ketika dia hendak membongkar rahasia itu Tiba-tiba saja datang cenayang dengan menggunakan andong Rambutnya panjang dan gimbal Dia membawa tongkat Bu Roshida kemudian menceritakan ciri-ciri cenayang yang dimaksud Yang mengerikannya lagi Adalah ketika orang itu mendekat Seluruh tubuh suamiku terhenti Lehernya seperti tercekik Dan dia terangkat dari tanah Tempat dia berdiri Cenayang itu seperti ratu ilmu hitam Jelas Roshida Kayla merinting mendengarkan hal itu Dia tidak tahu apa tujuan sebenarnya Apa tidak ada cara lain Bu Untuk membunuh wanita itu? Tanya Kayla Aku benar-benar tidak tahu Aku bahkan sedang memikirkannya hingga sekarang ini Aku ingin menggorok lehernya Mengeluarkan seluruh isi organ tubuhnya itu Bu Roshida terbawa emosi Aku akan mencincang-cincangnya menjadi beberapa bagian Akanku buang kepalanya di laut selatan Dan tubuhnya di laut utara Agar tidak bisa menyambung lagi Aku juga akan menghabisi keluarga Hamid Keluarga pendosa itu Teriak Bu Roshida Cukup Teriak Kayla Kayla mengebrak meja Dia tidak tahan dengan seluruh perkataan ibu Roshida Bu Roshida bangkit kembali Dia menarik tangan Kayla Sekarang kamu keluar Keluar kamu sekarang Teriak Bu Roshida Bu Bu Tapi aku belum selesai Bu Sudah Kau tidak usah ikut campur dengan urusan ini Kayla dipaksa keluar oleh Bu Roshida Dia didorong begitu saja hingga terjatuh di depan rumah Bu Roshida Jangan pernah kembali lagi Teriak Bu Roshida Pintu ditutup dengan kencang Kayla menangis sesaat dan dia tidak tahu harus bagaimana lagi Dia pun pergi meninggalkan rumah Bu Roshida Dan kembali pulang ke rumahnya Mungkin suatu saat nanti Dia akan membutuhkan Bu Roshida Sebagai orang yang bisa membantunya Keesokan harinya sekolah digegerkan Dengan berita anak Pak Anwar yang terjatuh dari rumahnya Yang kebetulan rumahnya bertingkat dua Alice terjatuh Kok bisa? Tanya murid-murid ketika dia sedang menghubungi salah satu murid Yang dijadikan sebagai narasumber Dia terjatuh karena stres Akibat bapaknya kalah karena hasil pemilihan kubu Ada yang bilang seperti itu Alice juga mau bunuh diri Karena tidak tega melihat orang tuanya menderita Jelas Sofia sebagai murid yang tahu Akan berita-berita yang bersifat sensitif seperti itu Kayla kemudian segera mendekati Sofia Dan mendorongnya hingga kepalanya menabrak tembok Wow Murid-murid terkejut dengan perlakuan Kayla terhadap Sofia Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan Alice? Alice kenapa? Tanya Kayla Sofia langsung mendorong kembali tubuh Kayla Bajingan ke Kayla Apa sih mau? Apa kamu tidak menyusul Alice saja Yang hendak bunuh diri? Kalian semua itu haus akan dukungan ya Anak pejabat sama saja Haus akan pengakuan Kalau kalah ya kalah aja sudah Gak usah buat yang enggak-enggak Dasar pecundang Teriak Sofia Kayla pada saat itu tidak bisa berpikir apa-apa Dia hanya khawatir akan keadaan Alice Sofia pun meninggalkan Kayla Namun Kayla segera menghadangnya sambil membentangkan kedua tangannya Tunggu Aku tidak akan membuatmu lewat sebelum kau menceritakan yang sebenarnya Ini bohong kan? Sofia geram dengan tingkah Kayla Dia pun mendorong tubuh Kayla Namun Kayla masih bisa menambahnya Sofia geram dengan tingkah laku Kayla Dia pun kemudian mendorong tubuh Kayla Namun Kayla masih bisa untuk menahannya Aku gak akan biarin kamu lewat sebelum kau ngasih tahu aku Apa yang sebenarnya terjadi Sofia pun kemudian tidak berkutik mendengar ancapan Kayla Tunggu saja di kantin Jam istirahat Ucap Sofia Gosip atau desas-desus yang beredar Kabar angin bahwa Alice terjatuh dari lantai dua rumahnya itu semakin mengkuat Ayo anak-anak Kita doakan agar teman kita Alice segera bisa sembuh Ucap Pak Bani Kepala Sekolah SMA 1 Mawar tampak biasa-biasa saja Ketika mendengar akan hal itu Dia bahkan tidak peduli sama sekali akan berita jatuhnya Alice Dari lantai dua rumahnya Kayla pun kemudian segera mendekati Mawar Dia langsung menarik rambut si Mawar Apa yang terjadi sih dengan Alice? Jawab Teriak Kayla Seluruh murid terkejut melihat tingkah Kayla yang kurang ajar itu Apa sih yang kamu lakukan Kayla? Cepat lepaskan rambut Mawar Lepaskan cepat sekarang Teriak Pak Bani Ah bajingan Dia pun menusukkan polpen kepada lengan Kayla Darah merah mengotori lengan baju Kayla Kayla berteriak dengan kencang dan melepaskan Tangannya Polpen itu masih menempel kuat di lengan Kayla Para siswa berteriak isteris Manakala melihat Kayla terluka akibat ditusuk oleh Mawar Mawar tetap tidak memberikan apapun kepada Kayla Dia menurunkan Kayla hingga berada jauh di pojokan dinding kelas Beberapa orang sempat ingin memisahkan keduanya Namun karena Mawar memiliki daya kekuatan terhadap sekolah yang begitu besar ini Tentu saja mereka tidak ingin ikut campur di dalamnya Kaila masih kesakitan Dia terus menekan lengannya agar pendarahannya berhenti Bapakmu sudah kalah Ibumu juga sedang koma Siapa lagi yang akan kamu harapkan Sadari tempatmu bersandar Sadari juga Keadaan yang tidak akan pernah memihakmu Wacak Mawar sambil menendangi kaki Kayla dengan sangat kencang Ah ah sakit Woi sakit Kau butuh keadilan kan Hentikan Mawar Teriak Pak Bani Diam Pak Bapak tidak usah ikut-ikutan urusan saya Ini akan menjadi terakhir kalinya si keparat ini mengganggu saya lagi Ucap Mawar sambil terus menendangi kaki Kayla Kau ini butuh keadilan kan Kau juga butuh kepastian akan hukum yang tegak Kau juga butuh kan Pembelaan ketika dirimu merasa korban Kita ini tak pernah mendapatkan keadilan Jadi sadarilah posisimu Dasar miskin Orang miskin tidak pernah mendapatkan keadilan Haha Teriak si Mawar Seorang siswi kemudian langsung keluar ketika dirasa perbuatan Mawar sudah kelewat batas Mawar masih saja menendang-dendang kaki hingga tubuh Kayla Dan membuat wajah Kayla memucat Sampai kapanpun kamu akan kalah Keluarga busukmu itu Bapak dan ibumu akan mati Teriak Mawar Mawar pun kemudian ingin menendang wajah Kayla Namun Pak Ismet langsung memasuki kelas bersama dengan Septian dan juga Tira Siswi yang memanggil Pak Ismet dan juga Septian Hentikan Mawar Teriak Pak Ismet Mawar pun kemudian memandangi sumber dari suara itu Pak Selamat langsung mendekat ke arah Mawar Pak Bani kemudian hanya terdiam saja ketika Pak Ismet sudah turun tangan Apa yang kamu lakukan ah Kamu mau jadi seorang membunuh Teriak Pak Ismet Bapak tidak usah urusin hidup saya Ucap Mawar dengan suara lirih Lancang ya kamu Pak Ismet pun kemudian mengangkat tangannya Para siswa pun sudah mulai tegang Melihat Pak Ismet yang sudah sangat emosi itu Pukul saja Pak Pukul Apakah Bapak ingat Siapakah yang mendanai biaya pengobatan istri Bapak Yang ada di rumah sakit sekarang Hah Tanya Mawar dengan tersenyum Bapak itu tidak usah sok kasar dalam membela Pak Bapak sendiri tidak tahu diri Tidak tahu kalau posisi Bapak itu di hadapan saya sebagai apa Seharusnya Bapak membela saya Bukannya malah menghentikan saya Senyum Mawar dengan nanda menggoda Pak Ismet pun kemudian menurunkan tangannya Lalu dia menuju kepada Kaila Yang sudah melemas dan tidak sadarkan diri Septian kemudian langsung mendekati Mawar dan berkata Aku bisa menghancurkanmu Jadi kamu mau aku gagalkan Bapakmu untuk tidak menguasai kuhu Ucap Septian dengan tatapan tajamnya Mawar tersentak mendengar akan hal itu Maksudmu bagaimana? Tanya Mawar Bapakku merupakan salah satu pengurus dari pengawas desa Aku bisa saja membawa kasus ini hingga membuat Bapakmu gagal dilantik Ucap Septian Ah Mawar pun kemudian ketakutan mendengar jawaban dari Septian Cepat Bawa Kaila ke UKS Teriak Pak Selamat Kaila pun kemudian dibawa ke UKS Seluruh siswa pun kemudian keluar kelas karena tampak sangat kecewa Dengan tinggal laku Mawar yang telah berlebihan Di dalam kelas hanya menyisakan dua orang saja Yaitu Pak Bani dan juga Mawar Ruangan UKS telah penuh dengan para siswa Hei Hana pun menceritakan kepada Pak Ismet kemudian Ini ada hubungannya dengan Alice Pak Kaila marah Pak Dan dikatakan Kaila ada benarnya juga Pak Jelas Septian Apa maksudmu nak? Tanya Pak Ismet Bukannya Alice dan juga Mawar itu dekat Pak Tapi kenapa Mawar tampak biasa-biasa saja Ketika mendengar berita terjatuhnya Alice Tanya Septian Mawar memang dekat dengan Alice Kedua orang tuanya juga sama-sama bersaing dalam memperumputkan kursi menuju kubu di desanya Namun tidak ada ceritanya mereka berdua bermusuhan Peristiwa terjatuhnya Alice dari lantai dua masih menjadi misteri Mungkin ini ada kaitannya dengan kekalahan yang dirasakan oleh kedua orang tua Alice Namun bisa jadi ini karena ada sesuatu yang menyebabkan Alice terjatuh Pada saat itu jam istirahat Sofia mencari-cari keberadaan Kaila Namun dia tidak bertemu Akhirnya dia pun menuju ke kelasnya Di sana Mawar telah menunggu kedatangan Sofia Halo, War Lihat Kaila gak? Tanya Sofia Brak Pintu kelas ditutup oleh dua teman Mawar Yang sudah siaga untuk menjebak Sofia Mawar langsung menjebak rambut Sofia Hingga beberapa hal rambut Sofia menjadi rontok Ah Weh lepasin War Apa salahku? Tanya Sofia Kamu kasih tau apa aja ke Kaila? Hah? Kamu bilang apa ke dia? Jawab Teriak Mawar Aku gak bilang apa-apa War Aku gak ngasih tau apa-apa Jelos Sofia Oh masih berani bohong ya kamu Terus kenapa Kaila tau tentang Alice? Tanya Mawar Alice? Karena terjatuh Kan itu beritanya udah viral Kenapa harus aku yang kena? Ucap Sofia Weh kamu pake nanya lagi Teriak Mawar Ah sakit War Ampun Sakit banget Ucap Sofia sambil merintih kesakitan Ikat dia di tiang berdaerah cepat Sekarang Teriak Mawar Baik War Dua orang teman Mawar pun langsung mengikat Sofia di tengah lapangan Sofia diikat lalu di lehernya terpasang papan nama dengan tulisan Aku orang bodoh Hal itu yang membuat para murid yang melihatnya ingin dijadikan bahan candaan dan tawaan Wah rasain tuh Teriak para murid ketika melihat Sofia ditelanjangi Pada rasa melunya di hadapan para murid oleh Mawar Sofia menatap Mawar yang berada di depan gelas Kekuasaannya dalam melemahkan orang-orang di sekelilingnya sangatlah mudah Kaila mulai terbangun dari pingsannya Dia terkejut ketika melihat Hana dan Septian masih menunggunya hingga siuman Hana Septian Kalian lagi ngapain disini? Tanya Kaila Kamu tadi pingsan Oh iya Gimana keadaan kamu? Udah membaik apa belum? Tanya Septian Au Lenganku sangat sakit Ya sudah jangan banyak bergerak dulu Ya sudah Jangan banyak bergerak dulu Kai Kamu istirahat dulu disini ya Tanya Hana Tapi tetap saja Kaila mendengar suara comohan yang berada di lapangan sekolahnya Itu siapa yang diikat di tiang bendera? Tanya Kaila Hana dan Septian saling memandang Itu siapa? Ternyata Kaila Itu Sofia Kai Dia diikat oleh Mawar dan teman-temannya di tiang bendera Ucap Hana Lalu kalian Diam saja seperti itu Kalian emang gak mau bantu Kalian temannya kan? Tanya Kaila Maaf Kai Aku gak mau ikut campur dengan Mawar Kamu tau sendiri kan? Dia punya segalanya Jawab Hana Kata siapa dia punya segalanya? Karena dia anak orang kaya Dan anak yang berkuasa Jadi dia punya mau menang Untuk menjatuhkan harga diri seseorang Dia memang punya harta dan kekuasaan Tapi dia tidak punya hak Untuk menjatuhkan harga diri seseorang Jelas Kaila Kaila pun meninggalkan Septian dan Hana Dengan langkah tertatih-tatih Kaila ingin menyelamatkan Sofia Yang berada di ikat di tiang bendera itu Hana dan Septian menyusul Kaila Dan terus menghalangi Kaila Agar dia tidak menuju ke tempat Sofia Kai Sudah Kai Jangan dipaksa Septian terus merayu Kaila Agar tidak menuju ke tempat Sofia Kalau kamu gak mau bantu Lebih baik gak usah menghalangi jalanku Aku kecewa Sept dengan kamu Aku pikir kamu murid laki-laki yang beda dari yang lain Ternyata sama saja Ucap Kaila Kaila menuju ke tempat Sofia Yang terikat di tiang bendera Sedangkan Hana dan Septian mereka berdua hanya memandangi tingkah Kaila itu Entah karena ketakutan atau entah tidak memiliki hak untuk membantu Kaila Hei hantikan Teriak Kaila ketika beberapa murid melakukan hal yang tidak senonoh kepada Sofia Dengan mencoret-coret baju hingga wajah Sofia Para murid yang menghubungi Sofia segera pergi ketika dia tahu bahwa yang datang adalah Kaila Awas Ada anak pecundang Teriak mereka satu sama lain Jangan temenan sama dia Gara-gara dia Sofia jadi terikat kayak gini Julid mereka di belakang Kaila Kaila tidak peduli dengan ucapan itu Dia tetap menuju ke arah Sofia Namun Sofia tampak murung dan tidak bersemangat sama sekali Kamu kenapa? Tanya Kaila Sofia tidak menjawab Dia hanya meneteskan air matanya ketika Kaila datang Kaila pun segera melepaskan ikatan tali yang masih terikat kuat di tiang bendera Jangan dilepas Kai Ucap Sofia dengan ekspresi wajah yang sangat kosong Kamu ngomong apa Sof? Tanya Kaila Jangan dilepas Kai Jangan Ucap Sofia Enggak Aku bakal lepasin kamu sekarang Kita akan bahas Elis Kamu udah janjikan? Kita harus pergi dari sini Ucap Kaila Elis terjatuh karena olah orang tua mawar Raganya dikendalikan oleh cenayang yang mengerikan Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Kalau tubuhnya seperti digerakan oleh sesuatu yang tidak kesat mata Ucap Sofia Kamu ngomong apa Fia? Tanya Kaila Satu hari sebelum insiden itu terjadi Elis sempat berdebat dengan mawar Karena dia ingin membelamu ketika kamu dihajar habis-habisan oleh mawar dan Pak Bani Namun tanpa sadar mawar menyimpan dendam kepada Elis Dia pun menyuruh orang tuanya untuk mencelakai Elis Ucapnya Kamu tahu dari mana? Tanya Kaila Sofia kemudian menatap wajah Kaila Aku menguntit seluruh pergerakan mawar selama ini Aku tidak mau orang reda seperti kita selalu ditindas Dengan iming-iming koneksi yang terbesar atau apalah di sekolah ini Aku tidak mau orang reda seperti kita selalu ditindas Dengan iming-iming koneksi terbesar di sekolah ini Atau kekuasaan orang tuanya Jawab Sofia Kaila berusaha melepaskan ikatan tali itu Namun berkali-kali juga Sofia melarang Namun berkali-kali juga Sofia melarang Kaila untuk melepaskannya Geng Tinggalin aja aku disini Ucap Sofia Enggak Aku gak akan meninggalkan kamu sendirian disini Kamu lihat kan Seluruh murid disini seperti iblis Dan iya Kaila Sofia terharu mendengar penunturan Kaila yang sungguh sangat memikat hati Kamu gak usah takut Sampai detik terakhir pun Aku akan membongkar seluruh kebusukan Yang ada di keluarga mawar Ucap Kaila Terima kasih ya Kai Kamu gak usah berterima kasih Ikatan tali pun kemudian terlepas Terima kasih Kai Terima kasih karena kamu ingin menjadi temanku Di dunia ini mencari teman yang baik lebih sulit Dibanding mencari teman yang asik Karena tidak semua yang terasa asik itu baik Tangis Sofia sambil memeluk Kaila Kemudian pandangan keluarga Pak Hamid menurut Narsumber Sebentar lagi akan pelatihkan Pak Apa ada sesuatu yang harus saya persiapkan? Tanya Ibnu Timses dari Pak Hamid Pak Hamid masih membaca randon acara yang akan digelar saat pelatihkan nanti Sepertinya tidak ada Bagaimana dengan anak Pak Ridwan? Apa dia sudah kau pereskan? Tanya Pak Hamid Sudah Pak Rumor dan kabar miring mengenai Elise sudah tersebar kebenarannya di sekolah Jawab Ibnu Ya sudah bagus Jangan sampai informasi mengenai Cenayang itu bocor Ibnu merupakan Timses yang bertanggung jawab sepenuhnya Akan tragedi pemilihan yang menewaskan suami dari Ibu Roshida Yaitu Pak Faisal Dia juga yang merekomendasikan Akan Cenayang yang dimaksud Cenayang ini merupakan yang terkenal dengan ilmu hitam yang sangat-sangat berbahaya Keadaan Elise sendiri masih belum bisa sadar Orang tua Elise yaitu Bu Riva sangat terpukul ketika mengetahui anak sematawayangnya Yaitu Elise Terjatuh dari lantai dua rumah Sebelang sekolah Kaila, Sofia, dan Hana dan juga dengan septian Mengunjungi rumah Elise Bu Riva meminta kepada dokter untuk merawat Riva di rumahnya sendiri Bagaimana keadaan Elise bu? Tanya Kaila Elise belum sadar dek Dia masih terbujur kaku seperti ini setiap hari Ucap Bu Riva sambil memijati kaki Elise Elise itu gak suka sama orang-orang yang licik bu Apalagi dia tahu bahwa ketika bapaknya mencalonkan diri untuk menjadi kuwo Ada beberapa kejanggalan di rumah ini Ucap Bu Riva Kejanggalan Maksudnya ibu gimana bu? Tanya Kaila Ketika bapaknya tertidur Dia melihat banyak sekali pasir di atas kepala bapaknya Yaitu Pak Anwar Namun bapaknya tidak melihat apapun dan lambat laun Kejanggalan itu menambah kuat Ketika hari pemilihan Kaki dan tangan bapak itu sulit digerakkan Seperti lumpuh total Jelas Bu Riva Kok bisa ya bu? Tanya Kaila Ada yang bilang bapak diserang oleh salah satu calon kubu yang sama-sama ingin memperbutkan kursi jabatan Tapi Ibu tidak berharap kepada itu Ini sudah takdir Tuhan Jelas Bu Riva Kaila memegangi kaki Elis Tambaknya Elis sehat-sehat saja lalu dimana yang terluka Bu Elis pas jatuh itu apanya dulu bu? Tanya Kaila Bu Riva tidak kuasa menahan haru Dia melihat kepala Elis yang semula penuh dengan rambut Kini telah habis tidak tersisa Elis ketika jatuh Kepalanya dulu yang terbentur lantai nak Untungnya tidak pecah Tangis Bu Riva Hana dan Sofia memeluk Bu Riva yang tampak sedih melihat Elis yang sangat menderita Karena sesuatu yang tidak wajar baginya Elis seperti dikembunikan oleh seseorang Dia berjalan sendiri dan melompat dari lantai dua Ibu juga tidak tahu kalau Elis akan seperti ini nak Ibu merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Elis Jelas Ibu Riva Kaila menemukan beberapa kejanggalan Dia seperti mendapatkan sesuatu keterangan Mengapa Elis bisa terjatuh dari lantai dua? Bu Ini luka apa Bu? Tanya Kaila ketika mendapati tangan Elis yang tergores Seperti goresan orang yang terkena pisau Entah dik Ibu tidak tahu Tapi ketika Elis jatuh Ibu tidak menemukan luka ini Sepertinya luka lama Emang kenapa dik? Tanya Ibu Riva Ini aneh Bu Lukanya masih baru Jika yang terjatuh kepala dulu Luka goresan ini tidak mungkin ada Bu Karena lantainya tidak ada yang pecah Atau barang-barang di sekitarnya Juga tampak aman Bu Apa jangan-jangan Ini luka karena berantem dengan si Mawar? Tanya Kaila Kaila Cukup Jangan bawa-bawa nama Mawar Jelas Sofia Kamu kenapa? Kan kamu sendiri yang bilang Kalau Elis dan Mawar sempat berantem Ucap Kaila Emang ada apa dengan Elis dan Mawar? Tanya Ibu Riva Sofia merasa tertekan Dan terponcuk disitu Dia tidak bisa membohongi fakta Yang terjadi di antara keduanya Mawar dan Elis berantem Dan memang Luka itu adalah bekas dari Mawar Bu Ucap Sofia Kaila langsung beranjang banggi Dan menuju ke Sofia Lalu Mawar ngapain aja? Tanya Kaila Aku tidak tahu Aku hanya lihat ketika Mawar melukai tangan Elis Aku kemudian langsung pergi Jelas Sofia Berarti kesimpulannya cuma satu Ucap Kaila Kesimpulan Apa emangnya? Tanya Hana Elis disantet oleh seseorang Ucap Kaila Bu Riva terkejut mendengar perkataan Kaila Dia segera mendekati Kaila Dan memegang kedua pundak Kaila Sembari berkata Nak Tolong keluar dari rumah ini nak Elis tidak membutuhkan teman seperti kamu Ucap Bu Riva Bu Riva mengusir Kaila Dan juga yang lainnya Bu Ibu Dengerin saya dulu Bu Tolong Bu Jangan usir saya Saya mau berada di sisi Elis Bu Elis sedang dalam bahaya Bu Ucap Kaila Gak usah nak Elis gak butuh teman seperti kamu Dia gak butuh teman bohong seperti kamu Elis pasti tersiksa Karena ulak kamu yang membohonginya Ucap Ibu Riva Kaila Kaila terus memberontak Sep Tien Hana dan juga Sofia mencoba Untuk menenangkan Kaila Yang tidak mau keluar dari kamar Elis Sep Hana Sofia Kalian bantu aku Bantu aku buat meyakinkan Bu Riva Kalau Elis benar-benar kesantet oleh orang Tolong Pinta Kaila Kay Sudah ayo pulang Ajak Sofia Sof Kan kamu yang bilang Kalau hal ini ada kaitannya dengan keluarga Mawar Tolong jelasin Kita gak bisa ninggalin Elis Ucap Kaila Bu Riva terus mendorong Kaila hingga keluar kamar Namun Kaila masih memberontak dan mencoba untuk masuk lagi Bu tolong Bu Tolong percaya sama saya Ini di luar nalar Bu Bu tolong Sudah banyak korban yang seperti ini Bu Bahkan tim saya suami ibu sendiri menjadi korbannya Ucap Kaila Kamu tau apa dengan Pak Faisal ha Dia mati karena tertabrak bus Kamu gak tau apa-apa tentangnya Teriak Bu Riva dengan wajah kesal Lalu kemudian Brak Bu Riva mengetuk pintu dengan sangat kencang Kaila terpaku terdiam mendengar perkataan Bu Riva Mengenai Pak Faisal Yaitu suami Bu Roshidah atau timses dari suaminya Pak Anwar Bu Bu Tolong Bu Buka pintunya Saya mohon Bu Saya mau berada di sisi Alice Bu Saya gak mau kehilangan Alice Bu Tolong Ucap Kaila Namun ketika ada tanda-tanda Akan dibukanya pintu oleh Bu Riva Kaila membalikkan tubuhnya Ke arah Sofia Hana dan juga Septian Sudah kedua kalinya kalian gak bantu kebenaran yang tersimpan Ada apa dengan kalian Tanya Kaila Kai Bukan begitu Kai Ucap Sofia Kalian semua kenapa sih Teriak Kaila Septian mencoba mendekati Kaila Dan memegangi kedua tangan Kaila Namun Kaila menolaknya Kai Dengerin dulu Kai Ini rumah orang Kai Kita gak bisa seenaknya kayak gini Ucap Septian Cukup Sep Kamu tuh cowok bukan Ah Kenapa kamu gak bisa ngertiin perasaan aku Kamu juga Sofia Aku benci sama kamu Kenapa kamu selalu nutupin kebenaran Kamu tau kan Kejadian sebenarnya itu bagaimana Tapi kenapa kamu tidak mau mengasih tau kepada aku Atau kepada Bu Riva Kaila meninggalkan mereka bertiga Kai Kai Tunggu Kai Ucap Hana sambil menyusul Kaila Sofia dan Septian Segera menyusul mereka berdua Kaila sudah berada di fase yang tidak percaya diri lagi Dia bingung harus melakukan apa Agar semua kebenaran ini bisa terungkap Ketika dia keluar dari rumah Elis Kaila melihat Ibu Roshida sedang berjalan menuju ke arahnya Bu Bu Roshida mau kemana Tanya Kaila Hana datang kekupat ketika Bu Roshida mendekati Kaila Besok adalah pelantikan ku Saya gak mau kalau Pak Hamid harus memimpin desa ini Bisa-bisa seluruh orang yang terlibat di dalamnya akan terkena santet Pak Hamid telah bersekutu dengan iblis Jelas Roshida Bu Maksudnya bagaimana Bu Ibu Roshida meninggalkan mereka berdua Jalannya seperti orang linglung dan tidak tahu arah Mungkin karena nasib dari Pak Faisal yang baru saja meninggal Septian dan Sofia mendekati Hana dan Kaila Siapa itu Kai? Tanya Septian Sep Emang besok pelantikan kubu ya? Tanya Kaila Kayaknya sih iya Soalnya Kata Bapak besok ada acara di balai desa Mungkin Ya itu adalah pelantikan Jawab Septian Kenapa Kai emangnya Kai? Tanya Sofia Aku punya firasat yang tidak enak Kemudian pada pukul 9 malam hari Rumah mawar keberadaan Pak Hamid Pak Hamid sedang mengumpulkan seluruh anggota keluarganya di ruang khusus Disana terdapat mawar, Pak Hamid, Burisma dan juga Ibnu Besok adalah pelantikan Buroshida tahu mengenai jejak buruk yang telah aku buat Jangan sampai besok dia merusak seluruh tatanan acara Bagaimanapun juga Acara besok harus lancar Ucap Pak Hamid dan kemudian mawar terdiam karena dia takut akan ada sesuatu yang tidak terduga terjadi Selain Buroshida Anak dari Anwar juga telah terlibat dalam kenyamananku Aku tidak mau orang yang tahu akan kebobrokanku Dia masih hidup dan berkeliaran di sekitar sini Ucap Pak Hamid Wibawa serta omongan Pak Hamid membuat Ibnu, Burisma dan mawar terdiam Bahkan mereka semua merasa merinding Mendengar sepatah kata yang diucapkan oleh Pak Hamid Ibnu, malam ini lakukan ritual dan buatlah perjanjian dengan cenayangmu Agar bisa membunuh anak Anwar Jelas Pak Hamid, mawar tergajut mendengar hal itu Dengan permodalkan darah yang masih tertempel di pisau ini Apakah bisa? Tanya Pak Hamid Bisa Pak, bisa Pak Saya usahakan Ucap Ibnu Mawar pun tidak bisa membohongi kata hatinya Nurannya seperti memberontak akan hal itu Pak, tolong Pak Jangan bunuh Alice, Pak Mawar gak mau Alice terbunuh Tamaran keras tepat mengenai pipi Mawar Berani-beraninya kamu memerintah Bapak Jika Alice sampai sembuh Bapak bisa dipencara karenanya Teriak Pak Hamid Mawar menahan tangisannya Burisma segera membantu Mawar keluar dari tempat itu Ibnu kemudian memandangi wajah Pak Hamid yang kesal itu Dia tega menambar putri sematawayangnya itu untuk jabatan semata Nuang benar Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Mawar memiliki tabiat yang keras karena sifat dari bapaknya Yaitu Pak Anwar Pak Anwar memiliki sifat yang sangat-sangat temperamental Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berada di sekolah Mawar Pak Tanya Ibnu Pak Hamid melebarkan jaringan penguatan kekuasaannya hingga ke sekolah Mawar Di antara orang-orang yang terlibat adalah Pak Bani, Pak Ismet dan juga Ibutri Buat perjanjian dengan cenayangmu Dengan cara mengorbankan salah satu anggota keluarga dari mereka bertiga Jelas Pak Hamid Apa Bapak yakin Pak hal ini tidak terlalu mencolok Takutnya para warga mengira Bapak telah melakukan teluh Kepada orang-orang yang berkaitan dengan Bapak sendiri Jelas Ibnu Tidak akan Semua akan aman Lakukan hal itu dengan cara bergilir Beri mereka uang sebanyak-banyaknya untuk biaya pengobatan dan keseharian mereka Nantinya uang itu akan ditukarkan dengan jiwa anggota keluarga mereka Jelas Pak Hamid Lalu kemudian keesokan harinya Seluruh orang-orang terbandang mendatangi balik desa Untuk menyaksikan pelantikan kubu baru terpilih Yaitu Pak Hamid Tidak lupa bila bapak dari Septian Pak Subahan turut menghadiri acara itu Suasana balik desa tidak seperti biasanya Sangat meriah dan penuh dengan orang-orang pada kala itu Karena mereka penasaran akan pelantikan langsung kubu terpilih Yaitu Pak Hamid Yang sangat berbau kontroversi Selama pelantikan dimulai Sorotan mata-mata dari Pak Hamid memandangi tiap gerak gerik warganya Setelah melantikan Pak Hamid dipersilahkan untuk berpidato Isinya kira-kira kurang lebih seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi seluruh masyarakat tercinta Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya Terhadap segenap keluarga, saudara, teman, dan para warga Yang telah menyukseskan pemilihan ini Labat laun desa kita tertinggal karena faktor kolusi dan korupsi Yang sangat merajalela Padahal, seluruh sumber daya alam kita banyak Bahkan kita juga bisa memproduksi dan membuat usaha mikro Dan juga usaha makro teruntuk masyarakat yang membutuhkan Kali ini saya atas nama Hamid Akan berpegang teguh kepada keyakinan saya Agar bisa memajukan desa ini sekuat tenaga saya Pikiran dan juga hati saya Seorang wanita kemudian yang memakai gaun hitam Mulai memasuki dalam gedung balai desa itu Pemilihan yang adil dan kemenangan yang membuahkan hasil ini Merupakan atas doa dan dukungan kalian semua Karena kita dituntut untuk menjadi adil atas segala apapun Wanita itu kemudian mulai meringsek maju ke barisan terdepan Jangan salah Kemenangan ini bukanlah karena sihir, santet, atau apapun Kita tidak memperbolehkan melakukan hal itu Untuk mendutuki jabatan dan tempat yang tertinggi Wahong Teriak seorang wanita yang telah berada di hadapan para pejabat desa lainnya Dia yang telah membunuh Faisal Suamiku Dia telah membunuh Pak Anwar Dia pembunuh bergedok agama Dia menutupi kejahatannya dengan mulut licin dilapiskan dalil agama Serta kekayaan dan koneksi yang melimpa ruah Teriak Buroshida dengan wajah mengerikan Dengan kondisi yang seperti itu Kemudian semua yang berada di situ menjadi panik Setam Boleh keluarkan ibu gila ini tidak? Pinta Pak Hamid Hamid Kamu tidak akan bisa hidup dengan kemunafikan Kamu telah bersekutu dengan iblis Kamu membunuh lawanmu agar terus berusaha Teriak Buroshida sambil tertawa Pak Subhan mulai berbisik-bisik dengan temannya Hal ini membuat Pak Hamid merasa canggung Para warga yang mendengar akan hal itu juga agak terkejut Jadi rumor tentang santet itu benar Bisik para warga Katanya dia menyewa cenayang Dan melakukan perjanjian kontrak Tambahnya Bukan hanya itu Sekolah SMA 1 juga disuplai oleh Pak Hamid Ya kabar buruknya Buru-buru disana disuplai beratus-ratus juta juga Kamu tahu Alice Anak Pak Anwar itu terjatuh Ada rumor yang mengatakan Anak itu sudah tahu sisi buru Pak Hamid Para warga mulai membicarakan Pak Hamid Mawar anaknya Dia seperti iblis kecil Dia selalu menyiksa anak-anak yang terlihat lemah Bukan hanya itu Pak Ridwan juga sekarang gila Istrinya dan Bu Istiana itu koma di rumah sakit Kasian si Kaila Teriak Pak Hamid ketika mendengar seluruh ocean warga Pak Hamid berteriak dengan kencang Dan mengagetkan para warga Buru Sida telah dibawa keluar oleh para bawahan Pak Hamid Suasana kemudian menjadi canggung Cukup sekian dan terima kasih Ucap Pak Hamid sebagai penutu Tidak ada tepuk tangan Tidak ada pujian dan tidak ada senyuman Lepaskan Lepaskan aku Teriak Buru Sida Kamu telah membongkar semuanya Apa kamu gak takut? Tanya bawahan Pak Hamid lainnya Takut Kalau aku takut Mengapa harus aku berdebat dengan dajal itu? Jawab Buru Sida Mereka berdua bertengkar di pinggir jalan Para warga tidak menggubris keduanya Karena atmosfer di dalam gedung sedang panas-panasnya Lepaskan Aku harus pulang Bawahan Pak Hamid tidak ingin melepaskan Senggramannya ke tangan Buru Sida Buru Sida pun kemudian menggigit tangan dari bawahan Pak Hamid Pegangan erat tangan itu kemudian terlepas Buru Sida mencoba berlari menyeberangi jalanan Namun sayang sekali Dia tidak melihat ke kanan ataupun ke kiri pandangannya Sebuah mobil dump truck muatan pasir menabrak tubuh Buru Sida dengan sangat keras Dia terlempar hingga 12 meter dari tempat kejadian Buru Sida tewas dengan mengenaskan di tempat itu Darahnya mengalir dengan deras Mukanya kemudian hancur Usus dan juga dalemannya Maaf keluar karena menghantam permukaan jalan Dentuman keras dari mobil yang menabrak Buru Sida Oling ke arah kanan jalan Dan kemudian terjatuh juga Para warga yang mendengar keributan itu Langsung berlari mencari arah sumber suara Teriak para warga Mereka terkejut ketika mendapati jasad Buru Sida telah meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan Pak Hamid dan Pak Subhan segera keluar dan menuju tempat yang sama Setelah mereka berada di lokasi Innalahi Wanita ini Ucap Pak Subhan sambil menatap Pak Hamid dengan tatapan yang tajam Dia istri dari tim sukses calon ku almarhum Pak Anwar Buru Sida Ucap Pak Hamid Apa hubungannya dengan dia Hamid? Tanya Pak Subhan dan kemudian Pak Subhan merasa Pak Hamid telah menyimpan sesuatu Mengenai Buru Sida Apa maksud Bapak? Tanya Pak Hamid Wanita itu masuk ke dalam gedung dengan menggunakan gaun hitam Yaitu gaun kematian Sepertinya dia sudah tahu bahwa hari ini dia pasti akan mati Jelas Pak Subhan Pak Mana bisa kita berspekulasi seperti itu Pak? Perspektif Bapak tentang itu sangatlah jauh Imanjinasi Bapak sangat liar Pak Jelas Pak Hamid Kenapa kamu berkeringat ketika wanita ini berbicara di hadapanmu? Tampaknya ada aib yang sedang kamu sembunyikan Jelas Pak Subhan Mana mungkin Pak Saya tidak menutupi aib apapun Saya ini terbuka kok Pak Saya tidak menutupi apapun Jelas Pak Hamid Pas Subhan menuju telinga Pak Hamid Kemudian sembari berbicik Kamu bisa saja digagalkan menjadi kuwu Karena kejadian ini BPD sedang menibang ulang kelayakanmu Dan kemudian bertempat pada SMA 1 Mawar tampak murung seperti orang yang sedang memiliki masalah Hal ini membuat para murid tampak berbisik-bisik Kailah hanya memandangi Mawar dari kejauhan Dia tidak memperdulikan apapun tentang Mawar Dari kejauhan Ibu Titi nampak berlari tergesa-gesa Para murid memperhatikan Ibu Titi memasuki kelas yang diisi oleh Pak Ismet Pak Ismet Pak Ucap Ibu Titi Para murid terkejut mendengar Ibu Titi yang masuk secara nyelonong di kelas begitu saja Ibu Titi membisiki telinga Pak Ismet Dan tampaklah wajah yang kurang tidak enak dalam diri Pak Ismet Innalilahi Para murid terkejut dengan kalimat yang terucap dari bibir Pak Ismet Kalimat yang biasa digunakan untuk orang yang sudah meninggal Serius Bu? Tanya Pak Ismet Benar Pak Itu benar adanya Jawab Bu Titi Para murid bertanya-tanya Tentang apa yang sedang terjadi Anak-anak Kita baru kedapatan berita Yang begitu kurang enak Baru saja teman kita yang bernama Alice Meninggal dunia Kaila terkejut mendengar itu Apa? Teriakan Kaila ini menyulut perhatian para murid Alice meninggal dunia Dia menyiram dirinya dengan air panas Seluruh badannya kemudian melepuh Ucap Pak Ismet Butiti tampak sedih mendengar hal itu Dia mengusap kedua matanya yang telah meneteskan akhir matanya Tidak Tidak mungkin Alice meninggal itu tidak mungkin Alice tidak mungkin meninggal Kaila menjerit sekejang-kejangnya Dia menangis seperti tidak ikhlas mendengar Alice meninggal dunia Septian dan sofa juga berlari ke arah kelas Kaila Keadaan semakin sangat kacau dan chaos pada saat itu Kai Alice meninggal Kai Ucap Septian dan Kaila memandangi mawar yang tampak biasa-biasa saja Ketika mendengar pemberitahuan bahwa Alice meninggal dunia Pak Ini bohong kan pak Bu titi bohong kan Alice masih hidup kan pak Ucap Kaila Kaila Cukup nak Ucap bu titi dengan ada polan Nggak Nggak mungkin Kemarin kita baru ke rumah Alice bu Dan dia masih membaik Tapi kenapa Kamu bisa nggak sih Kalau sedih itu nggak berisik Teriak mawar dengan wajah yang kesal Sambil memandangi wajah Kaila Kaila mendekati mawar Para murid mulai keluar dari mejanya masing-masing Tambaknya sesi baku hantam akan dimulai lagi Kamu bilang apa Ucap Kaila dengan wajah marah Mawar beranjak bangkit dari tempat duduknya Bisa nggak Nggak usah berisik Ucap mawar Alice teman kita meninggal dunia Wajar dong kalau kita semua sedih Teriak Kaila Wajar Kalau meninggal ya meninggal aja Nggak usah ngebebanin orang Ucap mawar dengan congkaknya Kamu ini bener-bener anak iblis Brak Kaila mendorong mawar hingga terjatuh Kepalanya kemudian membentur kursi Ah Kaila Nantikan Teriak Pak Ismet yang langsung menuju ke arah Kaila Para murid yang memandangi tingkah Kaila itu hanya terdiam saja Asal kamu tahu ya Semenjak bapak kamu menang sebagai kubu Banyak kejadian aneh yang sulit diterima oleh Nalar Bapakku gila Ibuku koma Suami Buroshida meninggal Pak Anwar yaitu ayah Alice Alice juga meninggal dan sekarang Alice menjadi korban dari santet bapak kamu Teriak Kaila Teriak Kaila Mawar mencoba untuk bangkit Namun temannya menghentikan Mawar kemudian Sampai kapanpun aku akan mengusut kasus ini Aku tidak terima Kalau keluarga ku dan orang-orang yang aku cintai dijadikan tumbal dari keserakaan bapakmu Cuih Kaila kemudian keluar dan kemudian dia pergi Septian dan Sofia yang berada di pintu langsung minggir ketika Kaila melewatinya Mawar hanya bisa berteriak sambil memukul-mukul meja Hana yang melihat tingkah Mawar itu langsung pergi dan menyusul Kaila Sementara itu di balai desa Pak Polisi berdatangan pak Dia ingin memeriksa bapak Apakah saya yang harus menghadapinya pak Tanya Ibnu Bicarakan sejujurnya saja Aku ada keperluan untuk menjemput Mawar di sekolah Ucap Pak Hamid Baik pak Pak Hamid langsung menuju keluar balai desa Pak Subhan yaitu ayah Septian yang melihat tingkah dan etitude kurang baik dari Pak Hamid Langsung bergerak menuju ke arah BPD Aku mengajukan pembatalan pelantikan Pak Hamid sebagai ketua kuhu yang baru Jelas Pak Subhan Para pengawas di desa itu mulai bertanya-tanya Mengapa Pak Subhan mengajukan itu Akhirnya Pak Subhan pun membuka fakta yang terjadi Pak Hamid menggunakan tumbal untuk mengangkat dirinya sebagai kuhu Jelas Pak Subhan Mereka sontak terkejut mendengar hal itu Namun beberapa dari mereka kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Subhan Ada bukti pak Tanya pengawas desa lainnya Aku ada Tapi tidak sekarang Jelas Pak Subhan Kita beri waktu paling lama tiga hari untuk pembatalan pelantikan Begitulah ucapnya Baiklah kalau seperti itu Pak Subhan kemudian keluar mengejar Pak Hamid yang menuju ke sekolah anaknya yaitu Mawar Dia juga ingin mengunjungi Septian Momen yang tidak bisa dihindari Kemudian semua bertemu menjadi satu Apakah kasus ini akan terpecahkan? Kaila menuju gerbang sekolah dan dia meminta izin kepada Pak Khafi Untuk membukakan pintu gerbang Pak Buka gerbangnya Pak Saya mau ke rumah Elis Tadi ya Kaila Gak bisa Masih ada jam pelajaran Pak Saya mohon Pak bukakan pintunya Tiba-tiba sebuah mobil sedan memasuki sekolah Mobil itu adalah milik Pak Hamid Yaitu Mbak Mawar Gerbang pun kemudian dibuka Kaila mundur menghindari mobil itu yang melintas masuk ke dalam jantung sekolah Kaila itu Kaila tahu Di dalam mobil itu adalah Pak Hamid Kubu yang terpilih Pak Bani, Bu Titi dan juga Pak Ismet yang melihat kehadiran Pak Hamid Langsung berlari ke arah mobil Keluarlah seorang yang berbibawa Seorang yang menjadi pandangan dan pembicaraan pedas baru-baru ini Seorang kubu terpilih Pak Hamid namanya Cet hitam lengkap dengan dasi dan sepatu pantofel yang mengkilap Seperti busana-busana para pejabat pada umumnya Berjalan menuju ke arah ruangan kepala sekolah Kaila segera berlari dan menghadang Pak Hamid dari depan Berhenti iblis Teriak Kaila Pak Hamid terkejut ketika mendengar kalimat yang kurang mengenakan Yang dikeluarkan oleh siswi SMA Kamu harus bertanggung jawab atas kematian Elis Teriak Kaila Para guru terkejut mendengar itu Para guru terkejut mendengar itu semua Begitu juga Septian, Hana, dan Sofia Yang melihat tingkah Kaila itu Apa maksudmu? Tanya Pak Hamid Kaila, jaga mulutmu Teriak Pak Bani Kaila, masuk kelas sekarang Teriak Pak Ismet kemudian Kalian semua guru kan? Kalian semua dibayar berapa banyak untuk menutupi wajah iblis manusia ini? Tanya Kaila dengan wajah sumringah Secara bersamaan mobil Pak Subhan datang dan memarkirkannya di luar gerbang sekolah Pak Khafi mempersilahkan Pak Subhan Masu Dia mendapati pemandangan yang luar biasa Ketika seorang siswi menghadapi orang-orang penting demi keadilan Yang kurang memihaknya Kamu anaknya Pak Ridwan kan? Tanya Pak Hamid Kaila menatap tajam wajah Pak Hamid Seperti halnya seekor macan betina yang menatap marah Raja Hutan Kamu pantas mendapatkan itu semua Senyum Pak Hamid Kaila langsung menyerang Pak Hamid Namun Pak Hamid dengan cepat menanggis tangan Kaila Kecil-kecil kok sudah melawan Bapakmu yang gila itu atau ibumu yang koma itu Tidak pernah mengajari sopan santun ya? Tanya Pak Hamid dengan senyuman sinis Bacingan Teriak Kaila Pak Hamid pun kemudian mengangkat tangan kanannya Dia ingin menampar wajah Kaila Nantikan Teriak Pak Subhan dari kejauhan Seperti yang terkejut mendengar teriakan yang tidak asing itu Bapak Ucap Septian Pak Hamid kemudian menurunkan kembali tangan kanannya Dan melepaskan tangan Kaila Pak Subhan pun menuju ke arah Kaila Kemudian dia menatap wajah Kaila Yang ketakutan karena hampir ditamar oleh Pak Hamid Nantikan Pak Hamid Apa yang kamu lakukan? Ingin memukulnya? Jangan berperasa ngabur begitu Pak Aku hanya mengangkat tangan saja Ucapnya Bapak ini kubu terpilih Seharusnya Bapak mencerminkan hal terbaik kepada masyarakat Bukan seperti ini Pak Ucap Pak Subhan Kemudian Pak Hamid hanya terdiam Kamu gak apa-apa nak? Tanya Pak Subhan Dan kemudian Septian berlari menuju ke arah Pak Subhan Pak Kok Bapak ada disini Pak? Tanya Septian Buroshidah barusan meninggal nak Lalu Alice juga meninggal Tampaknya ada yang kurang beres Bapak sengaja kesini Karena ada sesuatu yang diluar akal naluri manusia Yaitu sebuah santet Ucap Pak Subhan sambil menantap Pak Hamid dengan sinis Pak Subhan mencium kejanggalan dalam diri Pak Hamid Apa keperluanmu mendatangi sekolah Pak? Apa ingin menjemput mawar? Tanya Pak Subhan Tidak Pak Aku hanya ingin Ucap Pak Hamid terpotong Atau ingin berkolusi dengan seluruh pihak sekolah Agar kebobrokan Bapak bisa tertutupi Pak Hamid tampak geram dengan seluruh tuduhan murahan dari Pak Subhan Namun dia tetap memasang wajah senyum dan ceria Untuk menutupinya Oh tidak mungkin Pak Saya ini bersih dari hal seperti itu Ucap Pak Hamid Atau jangan-jangan Potong Pak Subhan Jangan-jangan apa Pak? Tanya Pak Hamid kembali Atau jangan-jangan kamu ingin memperalat pihak sekolah Agar tunduk kepadamu karena uang semata Tanya Pak Subhan dengan tersenyum Pak Hamid kemudian mengatap ketiga guru Sambil berkata Pernahkah aku membayar kalian? Atau melakukan kolusi terhadap sekolah ini? Tanya Pak Hamid Namun tidak ada satupun guru yang menjawab Namaknya mereka tidak ingin mencampuri urusan Pak Hamid dan Pak Subhan Bapak lihat kan? Mereka bertiga bahkan tidak tahu apa-apa Pak Lain kali Bapak jangan berburuk sangka seperti itu Siapa tahu Suatu saat Bapak akan terkena tulah Atau bencana dari apa yang Bapak katakan Senyum Pak Hamid sambil berjalan meninggalkan Pak Subhan Seftian dan juga Kaila Para guru pun kemudian mengikuti jejak langkah Pak Hamid Menuju ruang kepala sekolah Kaila masih terdiam terpaku di hadapan Pak Subhan Tangannya menggenggam dan dia tampak marah sekali Ketika Pak Hamid mengatakan bahwa keluarganya patut mendapatkan itu semua Kaila pun meninggalkan keduanya Namun Pak Subhan mengucapkan kalimat yang membuat Kaila tercengang Kamu ingin mencari keadilan? Tanya Pak Subhan Kaila menolehkan badannya ke arah Pak Subhan Yang sedang berdiri berdekatan dengan Seftian Keadilan? Tanya Kaila Iya keadilan Aku bisa menunjukkan letak kejantalan yang telah Pak Hamid lakukan Tapi kamu harus membantuku menyelesaikan ini secara bersamaan Ucap Pak Subhan Bagaimana caranya Pak? Tanya Kaila Mari ikut aku Ucap Pak Subhan dan Pak Subhan mengajak Seftian dan Kaila untuk menuju ke rumah Elis Mungkin disana mereka berdua akan menemukan teka-teki dari seluruh kematian Akan bermula dengan jelas Pada tempat ruangan kepala sekolah Sialan Kenapa Pak Subhan bisa mengikutiku? Kenapa? Dan satu lagi Anak itu Kalian harus menyingkirkannya Teriak Pak Hamid sambil membanting buku-buku yang tertata di meja Kita sulit mengeluarkan Kaila Pak Karena kenala yang sama Ucap Pak Bani Kenala yang sama Tanya Pak Hamid Benar Benar Pak Seluruh pembiayaan sekolah Kaila Berdukung langsung oleh BPD Ucap Pak Bani Kok bisa dia mendapatkan itu? Tanya Pak Hamid Semenjak Pak Ridwan Gila dan Bu Istiana Koma Kaila memutuskan untuk putus sekolah Pak Namun salah satu dari pengawas desa menatangi sekolah Namun salah satu dari pengawas desa menatangi sekolah Dan meminta kepada sekolah untuk mengatur seluruh pembiayaan sekolah Dan orang itu adalah Ucap Pak Ismat Ucap Pak Ismat Siapa? Pak Subhan Pak Pak Hamid langsung naik darah mendengar hal itu Baci ingin kau Subhan Berani-beraninya telah mengatur semuanya Teriak Pak Hamid Lalu mengapa kalian menerimanya? Tanya Pak Hamid Mereka bertiga saling menatap satu sama lain Karena bayaran yang Pak Subhan beri Tiga kali lipat dari bayaran yang ditetapkan Pak Ucap Pak Bani dengan menunduk Apa? Tiga kali lipat Lalu kalian semua tergoda akan hal itu Apa kalian tahu? Aku bisa membayar kalian semua bahkan berpuluh-puluh kali lipat Teriak Pak Hamid Maaf Pak Tapi waktu itu sekolah memang sangat membutuhkan pemasukan dana Sedangkan uang yang Bapak berikan telah habis untuk renovasi sekolah ini Pak Jelas Pak Bani Kalian semua memang mata duitan Guru seperti kalian lah Yang merusak tatanan pendidikan negeri ini Tidak habis-habisnya Pak Hamid memarahi mereka bertiga Hingga pada akhirnya dia pun membuka kartu asnya Untuk memengaruhi mereka bertiga Ambil ini Ucap Pak Hamid sambil menyodorkan cek Dengan uang 25 juta masing-masing guru Apa ini Pak? Tanya Pak Ismet Itu belum seberapa Aku akan memberikan tugas kepada kalian Untuk mencari tahu tentang Pak Subahan Coba kalian korek informasi dari anaknya Septian Menurut kabar yang beredar Septian adalah anak yang polos Betul kan? Tanya Pak Hamid Mereka bertiga mengganggu dengan paham Lakukan apa yang kuperintahkan Jangan ada yang keluar dari jalur kepemerintahanku Aku akan membereskan satu persatu para pengganggu Jelas Pak Hamid Beberapa menit sebelum menuju ke rumah Alice Pak? Apa yang Bapak maksud dengan keadilan tadi Pak? Tanya Kaila Keadilan yang sesungguhnya adalah hukuman bagi para penjahat Dan kebahagiaan bagi orang-orang yang baik Dunia ini lemah akan keadilan Jelas Pak Subahan Kaila terdiam dengan sebentar Lalu apa hubungannya Bapak dengan Pak Hamid? Tanya Kaila Pak Hamid berencana untuk penguasai desa ini Namun kuasanya adalah atas bantuan iblis Jelas Pak Subahan Maksudnya bagaimana Pak? Tanya Kaila Kamu mungkin sudah tahu bahwa Pak Hamid melakukan kesepakatan terlarang Sebenarnya yang melakukan itu bukanlah Pak Hamid Ucap Pak Subahan Bukan Pak Hamid Yang melakukan itu adalah orang terdekatnya Ibnu dengan Burisma Keduanya melakukan hubungan terlarang sebagai salah satu syarat Agar Pak Hamid bisa menjadi kuwu Namun dengan syarat Dia harus membunuh minimal 3 orang yang akan dijadikan sebagai target utamanya Jelas Pak Subahan Kaila geram mendengar hal itu Aku akan membunuhnya Mobil mulai memasuki gerbang rumah Alice Di sana mereka telah mendapati banyak orang yang bertakziah Ingat Kita menunggu sampai Burifah menceritakan semuanya Kita tidak boleh memancing dia untuk bercerita tentang Alice Itu tidak sopan Paham? Ucap Pak Subahan Mereka bertiga memasuki rumah Burifah Terlihat pandangan tajam orang-orang yang memandangi Pak Subahan Karena menggunakan baju khusus pejabat desa Mereka terlihat berbisik-bisik sesuatu Akan kematian dua orang yang baru saja terjadi Yaitu Buroshida dan Alice Secara bersamaan pada waktu itu Seorang wanita barubaya langsung menghadang mereka bertiga Kamu Kamu yang telah membuat Alice meninggal Siluman itu datang Dia merasuki tubuh Alice Teriak wanita itu Burifah menangis tidak tahan mendengar perkataan ponakannya Yaitu yang bernama Amel Kailah Seharusnya kamu yang mati Amel meringsek maju ke arah Kailah Kamu tahu Kamu adalah awal dari masalah ini berlangsung Teriak Amel dengan penuh emosi Aku salah apa? Aku tidak tahu apa-apa Ucap Kailah Alice Dia meninggal karena melakukan sesuatu kesalahan besar Kau tahu itu apa? Tanya Amel Seluruh orang yang berada di tempat itu Hanya terdiam Ketika keributan itu terjadi Kamu mau tahu? Tanya Amel Kailah hanya terdiam Dia tidak bisa menahan rasa malunya Ketika banyak orang yang memandanginya Itu karena kamu Kamu adalah target dari serangan ini berlangsung Dari korban yang berjatuhan Ternyata Kailah adalah target utama dari Pak Hamid Buroshida Pak Faisal Dan Alice Bu Istiana Dan juga Pak Ridwan Sudah ada lima korban dengan masing-masing tiga orang telah tewas Dan duanya lagi masih hidup Alice memberitahuku ketika dia belum meninggal Dia berkata Bahwa keluarga Pak Ridwan adalah lawan terberat Pak Hamid Oleh karena itu Pak Hamid berencana menyerang keluargamu dengan cara menyantet salah satu anggotanya Dan itu adalah kamu Teriak Amel Burifah pun beranjak bangkit dan meminta Amel untuk menghentikannya Amel Sudah Amel Tidak baik berbicara seperti ini di hadapan orang banyak Ucap Burifah Biar saja bu Aku adalah orang yang pertama yang tidak ikhlas Bahwa Alice meninggal dunia Teriak Amel Kaila menatap wajah Pak Subhan dan Septian dengan berkaca-kaca Dia tidak sanggup menahan beban ini sendirian Pak Subhan langsung mengambil alih suasana yang sudah memanas itu Baik bu Kami izin pamit Karena keadaan yang tidak memihak Kami datang kesini dengan baik-baik Terima kasih Senyum Pak Subhan dan kemudian Amel menangis sambil mencacimaki Kaila yang ingin pergi Septian mencoba menenangkan Kaila dengan melarangnya untuk menengok ke belakang Tunggu Kaila Ucap Burifah Dan kemudian Pak Subhan Septian dan Kaila menengok ke belakang Burifah pun kemudian mendekat ke arah Kaila Sambil memberikan sepucuk surat dari Alice sebelum meninggal Ini adalah titipan Alice untuk kamu nak Kaila Maafkan Amel juga ya nak Dia adalah orang terdekat Kaila Ucap Burifah sambil membelai rambut Kaila Ibu tahu kamu itu orang kuat Kamu itu hebat nak Kamu butuh perhatian khusus Kamu juga yang akan mengakhiri persengketaan ini semua Ibu minta satu kepada kamu nak Jangan lupa selalu berdoa di setiap kamu melakukan sesuatu Itu adalah sejata terkuat Jelas Burifah dengan tersenyum Terima kasih bu Ucap Kaila Kaila pun memeluk Burifah Kaila pun akhirnya memeluk Burifah yang sangat rindu Akan pelukan seseorang termasuk pelukan anaknya Yaitu Alice Ibu tahu kamu bisa nak Setidaknya kamu bisa membalas kematian Alice Jelas Burifah dengan meneteskan air mata Iya bu Kaila akan membalaskan kematian Alice dengan tangan Kaila sendiri Ucap Kaila Kaila, Pak Subhan, dan Septian pun pamit untuk kembali ke sekolah Apa yang dikatakan Amel masih terngiang-ngiang dalam diri Kaila Dia tidak mungkin mampu untuk melupakannya Septian mencoba untuk menghibur Kaila Kamu masih memikirkan itu ya kai? Tanya Septian Aku masih bingung Kenapa Pak Hamid sepenji itu kepada keluarga ku? Tanya Kaila Wajar kai Manusia itu memiliki hati yang berbolak-balik Terkadang dia juga sedang menyukai seseorang Lalu kemudian memujinya hingga lupa daratan Terkadang juga ketika dia sedang memuji orang Dia akan menjelek-jelekan bahkan melakukan sesuatu Yang sangat tidak pantas Hingga lupa padahal sama-sama manusia Senyum Septian Kaila terjengang mendengarnya Sejak kapan Septian bisa berbicara sebagus itu? Bukankah Septian ini adalah orang yang polos? Sept, sejak kapan kamu bisa ngomong bagus seperti itu? Tanya Kaila Septian tersipu malu Hal ini diketahui oleh Pak Subhan yang sedang menyetir mobil Biasanya kalau seseorang pria berbicara penuh dengan kata-kata mutiara Itu lagi ngegombal Jadi kemungkinan besar Septian suka sama kamu kai? Hahaha Tawa Pak Subhan Pak, gak gitu juga pak Teriak Septian Kaila tersenyum bahagia Dia pun kembali menatap langit lewat jendela mobil Hatinya berharap bahwa masalah ini cepat selesai Kemudian bertempat di SMA 1 Pak Hamid telah menyalakan mesin mobilnya Dia bersiap-siap untuk kembali menuju balai desa Ada urusan yang belum ia selesaikan Sampaikan kepada Mawar Dia harus melakukannya sekarang Teriak Pak Hamid Baik pak Jelas Pak Bani dan Pak Hamid kembali menuju ke balai desa Dia akan segera menyelesaikan masalah ini dengan serius Masalah yang akan menjadi penentu kemenangan antara dirinya dengan pihak Pak Subhan Pak Bani kemudian ditugaskan oleh Pak Hamid untuk mengawasi Kaila dan juga Septian Lain hal dengan itu Hana dan Sofia mengetahui gerak-gerik aneh dari Pak Bani Yang selalu tunduk kepada Pak Hamid Kemudian di balai desa Ibnu telah menyelesaikan urusannya dengan polisi Kematian dari Boroshida diketahui 100% karena kecelakaan Oke pak Nanti saya sampaikan ini kepada pihak keluarga Almarhumah Ucap Ibnu Pak Hamid mendatangi balai desa dan kedatangannya disambut baik Oleh para warga dan pihak polisi Pak Hamid berjalan menuju ke arah Ibnu yang sedang dikerubungi oleh banyak warga dan polisi Selamat pak Anda menjadi kepala desa di tempat ini Semoga amanah Ucap polisi Terima kasih pak Bagaimana Kasusnya sudah selesai Tanya Pak Hamid Sudah pak Ternyata Boroshida mengidap gangguan jiwa Jadi ini kecelakaan biasa Jelas polisi Terima kasih banyak atas bantuannya pak Selamat bertugas kembali Ucap Pak Hamid Siap pak Selamat bertugas juga Ucap polisi itu Pak Hamid pun kemudian memasuki ke dalam gedung balai desa Bersamaan dengan pak Hamid Target kita sekarang adalah pak Subhan Ambil darahnya dan lakukan ritualnya Jelas pak Hamid Siap pak? Jawab Ibnu Pak Subhan mengantarkan Kaila dan Septian menuju sekolah Disana mereka berdua telah disambut hangat oleh pak Bani Yang sudah sedari tadi berdiri di depan gerbang Tumben pak Bani sudah menyebut kita Ucap Kaila Loh kenapa emangnya? Tanya pak Subhan Gak apa-apa pak Kaila tidak ada keinginan untuk menceritakan pengalaman buruknya saat dihajar habis-habisan oleh pak Bani Mereka bertinggal pun turun dari mobil Pak Kavi menjaga gerbang sekolah membukakan pintu gerbang Selamat datang ke sekolah pak Senyum pak Bani Tidak usah repot-repot menyebut kami seperti itu pak Oh iya Saya titip Kaila dan Septian ya pak Saya masih ada urusan di balai desa Baik pak Terima kasih telah mempercayakan saya Ucap pak Bani Sama-sama pak Bapak tinggal dulu ya nak Belajar yang benar Nurut sama guru Ucap Pak Subhan Iya pak Jawab Septian Mereka berdua pun memasuki sekolah Pak Subhan kemudian langsung berangkat menuju balai desa Kaila kemudian langsung memasuki kelas Begitu juga dengan Septian Karena mereka berdua berada di dalam kelas yang berbeda Di dalam kelas Hana langsung menyebut Kaila Kamu gak apa-apa kan Kai? Tanya Hana Gak apa-apa kok Senyum Kaila Mawar tidak meladeni sedikitpun kehadiran Kaila Dia tampak cuek begitu saja Kaila pun duduk di tembah duduknya Yaitu kemudian kita berpindah ke balai desa Pak Subhan dengan tepat waktu sebelum para pengawas desa pulang Dia mendapati Pak Hamid dan Ibnu sedang duduk bersebelahan Ketika Pak Subhan baru memasuki gedung balai desa Tiba-tiba dari arah belakang Sembilah pisau menusuk ke arah punggung Pak Subhan Setak saja para warga yang melihat itu langsung berteriak histeris Orang yang menusuk Pak Subhan pun ditangkap berkat para satpam yang menjaga Pak Hamid dan Ibnu langsung menuju ke arah Pak Subhan yang sudah terkapar di lantai Darahnya memasahi lantai yang semula bersih Pak, kami bawa Bapak ke rumah sakit ya Ucap Pak Hamid Ibnu segera mengambil darah yang berceceran dengan sebuah kain putih Pak Subhan berajak bangkit bersama dengan Pak Hamid untuk menuju ke rumah sakit Kejadian ini merupakan sebagian dari rencana Pak Hamid untuk membunuh Pak Subhan dengan cara yang sangat mengerikan Ibnu segera mengambil tetesan darah Pak Subhan untuk dijadikan ritualnya malam nanti bersama Bu Risma Kejadian penusukan Pak Subhan ini terdengar Sebtian yang berada di sekolah Dia pun sontak menuju ke rumah sakit bersama dengan Kaila Lalu kemudian cerita berpindah ke keadaan rumah sakit Pak Hamid sudah berdiri tegang di ruangan Pak Subhan Pak, gimana keadaan Bapak saya? Tanya Sebtian dengan wajah yang sangat panik Bapak, kamu baik-baik saja nak Mungkin kugungnya akan dijahit Ucap Pak Hamid Berbeda dengan Kaila Dia menetap sini sewajah Pak Hamid Sebtian pun kemudian masuk dalam ruangan sembari mengajak Kaila Namun Kaila menolaknya Aku disini saja Sebt Kamu masuk duluan Jelas Kaila Pak Hamid dan Kaila saling berhadapan-hadapan Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata apapun Kaila pun kemudian menggenggam kedua tangannya Ingin rasanya dia memukul wajah Pak Hamid waktu itu Manusia itu sangat berdendam Apapun yang akan diambisikannya Dia akan melakukan apapun agar terlaksana Ucap Pak Hamid dengan senyuman Kaila hanya terdiam dan dia pun tersenyum Sembari menatap tajam Pak Hamid Ini sebagian dari rencana busukmu kan Aku tahu itu Senyum Kaila Pak Hamid terkejut mendengar ucapan Kaila seperti itu Dari mana Kaila tahu akan hal itu Tanpa sadar dirimu telah menjatuhkan diri ke dalam neraka demi jabatan Karena kata bapakku Kau itu manusia licik Lebih licik daripada ular Jelas Kaila Pak Hamid berjalan menuju ke arah Kaila Sembari mengucap Kamu yakin Besok kamu berada di dunia yang aman-aman saja Tanya Pak Hamid Esok nanti Kamu akan menemukan neraka yang sebenarnya Jelas Pak Hamid dengan nada sedikit mengancam Kaila tidak percaya bahwa Pak Hamid akan mengatakan hal itu Dia pun membalikkan arah Namun Pak Hamid sudah menjauh dari Kaila Dari ucapan Pak Hamid Kaila sudah memprediksikan bahwa kejadian ini Merupakan sebagian besar Diari rencana jahat Pak Hamid Untuk membunuh Pak Subahan Kaila langsung masuk ke dalam ruangan Pak Subahan Di sana dia melihat pandangan yang luar biasa indahnya Septian sedang menyuapi makanan kepada Pak Subahan Kai Sini ikut gabung Senyum Septian Pak Subahan melemparkan senyum ke arah Kaila Pak Bapak tidak apa-apa kan Tanya Kaila Gak apa-apa Kai Katanya si yang nusuk itu adalah orang gila Tapi ya sudah lah Buat apa kita memikirkan hal itu Jelas Pak Subahan Kaila pun duduk di dekat Septian Pak Subahan memegangi masing-masing tangan Septian dan Kaila Bapak harap kalian menjadi orang yang jujur dan kuat ya Karena negeri ini butuh akan orang jujur Ucap Pak Subahan Pak Subahan seperti memberikan pertanda bahwa dia akan meninggal dunia Entah bagaimana yang akan dirasakan oleh Kaila dan Septian kala itu Namun kata-kata yang terucap dari Pak Subahan itu sangat menyentuh di kalbu keduanya Seperti pesan terakhir dan wasiat yang sangat berharga bagi keduanya Suster pun masuk ke dalam ruangan itu Maaf Waktu jenguknya sudah habis Kemungkinan Bapak bisa pulang besok Tapi untuk sekarang Bapak harus di ruang inap dulu ya Pak Karena jahitannya belum kering Jelas Suster Bapak gak bisa pulang sekarang Sus Tanya Septian Keputusan dokter Luka yang dialami Bapak cukup dalam Jadi memungkinkan Bapak banyak istirahat dulu Dan tidak boleh bergerak kemana-mana Ya sudah Kalian pulang dulu nak Nanti besok kesini lagi Jelas Pak Subahan Kaila pun kemudian beranjak bangkit Namun sedari tadi Septian masih terduduk sambil memegangi tangan Bapaknya Pak Bapak janji ya Pak Besok harus ada di rumah ya Ucap Septian Iya nak Bapak besok pulang Septian pun beranjak bangkit dan pergi meninggalkan Pak Subahan Kaila dan Septian melambaikan tangannya ke Pak Subahan Tanpa diketahui bahwa itu adalah lambaian tangan terakhirnya Terhadap orang-orang yang dicintainya Malam harinya keluarga Pak Hamid berkumpul Mawar pun biasa dikunci di kamarnya Sedangkan Pak Hamid berada di ruangan khusus Pak Hamid kemudian menyuruh kepada istrinya Yaitu Burisma Untuk melakukan ritual berhubungan badan dengan Ibnu Yang merupakan seorang cenayang yang dimaksud Lakukan dengan cepat Ucap Pak Hamid Baik Pak Mereka berdua pun akhirnya masuk ke dalam kamar khusus dan kemudian melakukan sebuah hubungan terlarang Sedangkan Pak Hamid dia mulai melakukan ritual dengan pemanggilan siluman yang entah berantah bentuknya seperti apa Menurut narasombar bentuknya seperti kendruan Namun berbadan manusia Setelah usai melakukan ritual Pak Hamid pun menuju ke ruang tamu Bersamaan dengan itu Burisma pun dan juga Ibnu keluar dari kamar Kita harus cepat mempereskan itu semua Kalau tidak Waktu kita akan habis Ucap Pak Hamid dan Ibnu pun pamit untuk diri Burisma mengeluhkan pekerjaan seperti ini Sampai kapan ini akan berakhir Pak? Kita sudah berdosa besar Ucap Burisma Sebentar lagi akan selesai bu Kita akan membedaskan Subhan terlebih dahulu Jelas Pak Hamid Kemudian berpindah ke rumah sakit Para suster dan dokter terkejut bukan kepalang Ketika Pak Subhan telah bergantung diri di ruangannya Menggunakan kabel infusan Hal ini membuat seluruh pihak rumah sakit gempar Bersamaan dengan itu Septian dan Kaila langsung diberitahu bahwa Pak Subhan meninggal dunia Mereka berdua segera menuju ke rumah sakit Dan mendapati bapaknya sedang dikerhubungi oleh banyak orang Dari pihak rumah sakit Pak Bapak Tanya Septian dari pintu ruangan Sep Udah Sep Bapakmu Udah Bapak janji besok akan pulang Bapak janji besok akan pulang Dan bersama-sama lagi Teriak Septian sambil mencatuhkan diri ke lantai Sep Udah Sep Tangisan seorang anak laki-laki tidak bisa digambarkan dengan kata-kata Karena tangisannya begitu ikhlas dan sangat-sangat mendalam Sama dengan halnya Septian Kematian bapaknya adalah pengubah dari segalanya Dan cerita pun akhirnya selesai sampai disini Namun ini cerita tamat pada treat kali ini Sedangkan nantinya ada cerita kelanjutannya Dan merupakan adalah sebuah balas dendam dari Septian Namun entah kapan ya treat itu akan saya bacakan Ditunggu saja ya teman-teman Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai disini Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini ya teman-teman Agar kemudian channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Dan jangan lupa pula nih untuk kalian klik tombol subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini Banyak sekali pesan moral yang dapat kalian ambil dari cerita ini Yang baik sebaiknya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari Dan yang buruk kita jadikan sebuah pelajaran Bahwa tindakan seperti itu pasti akan sangat merugikan diri sendiri Dan lebih parahnya juga merugikan orang lain Sekian dan sampai bertemu di video yang selanjutnya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!